Terima kasih. 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 Nah gak tau ya akhirnya saya ngelebar kemana-mana sampai saya bilang kok Korea Selatan bisa, kok Jepang bisa dengan seni budayanya Dia sekarang tidak menjajah lagi dengan militernya tapi dengan makanannya ya Bangsa makanan Jepangan banyak banget ya di kita Terus kalau kita makan punya dia tuh murah tapi kalau kita makan punya kita di luar mahal Nih anak saya kemarin sekolah di Kanada ini makan geprek aja Rp 1.500.000 Nah itu belum pakai nasi Nah sekarang makanan dia murah-murah lho makanan korea makannya kok bisa Saya pernah mempertanyakan itu kepada Pak Sandi Sandiaga Uno, Mp. Rekraman Dia bilang kenapa nih karena dia antar kementeriannya udah ada kerjasama Lah masa kita nggak bisa begitu kan gitu kan apakah memang waktu masuk kumbunya itu dimurahkan tidak pajaknya tinggi katanya sepertinya Ya mungkin dari situ kan bisa hal yang seperti itu kalau negara lain itu seni dan muda itu penghasilannya sampai double digit untuk APBN Nah saya pengen kesitu tapi saya nggak tahu apakah bisa lewat BPD Selanjutnya mungkin akhirnya menurutnya kalau ini juga nggak pernah Anak semalamnya udah punya bayangan atau ekspetasi gak sih karena soalnya mungkin Bahkan kalau lain sosial gini banyak yang kaget juga Abang ternyata mencangka, sebetulnya udah punya bayangan akan tidur atau akan banyak peninggungan Nggak saya memang tidak terlalu ambisi pada awal maksudnya biasa aja lah Cuma saya tadi pengen itu aja dari awal makanya saya tidak Ya udahlah ya masuk alhamdulillah nggak alhamdulillah Saya juga nggak tahu dan saya juga yaudah saya sibuk kayak syuting kayak gini Cuma kadang-kadang kalau bercanda aja Bang, lu nyarek ya? Ya kalau apa ade mau juga sebuah kayak gitu-gitu aja Nggak pernah berhubung Jadi ya di IG saya aja kan Mbak? Benar nggak ada Nggak ada kayak orang-orang mereka nanya Ya mungkin hal itu jadi orang kagetnya Kok ada dia gitu ya kan? Mungkin kalau saya tampangin mungkin orang udah nggak kaget Jadi orang tadinya nggak pernah ketemu tuyul, ketemu tuyul kagetnya Tapi kan banyak banget yang kayak tuan-tuan para pelawak Memberikan selamat terhadap Mas Komeng Tapi dijawab dengan selalu menyelenah yang mungkin Kenapa Mas Komeng? Iya itulah Lu lucu mungkin ya Ya saya tuh emang orangnya nggak pernah apa ya gitu ya Ya hidup lu biasa aja deh Jadi biar nggak pusing-pusing amat kalau saya ya Makanya saya suka menganggap bercanda Cuma kadang-kadang bercanda saya dengan Mas Bapak-Manya Tapi kan yang marah ini Mbak Saya pernah ngomong sama Abdiel waktu anaknya meninggal Karena anak saya juga pernah meninggal kan Saya cuma menghibur Abdiel Abdiel senengnya minta ampun Sampai melpon saya, oh makasih tapi kan yang marah orang lain saya selalu tidak apa ya tidak terlalu yaudah hidup biasa kalau mau hidup-hidup yang benar-benar nanti disana jadi makanya Abdul nanya wah tentu benar ini makanya gue lagi ngopi iya dekat di panah padahal dulu bercanda aku udah tau hal itu yang gitu-gitu aja katanya kurang asam tuh mesti taruh dibagi rafi amat juga gitu bang ucapin selangat dia orang paling pertama pas gue pulang nyoblo bagi nomornya bang komendo itu nomor gue kurang ajaran itu berubah nomornya jatuhannya terus dia cerita aja dia katanya nyoblas itu baru yang lain tuh udah makin siang bang bang kok katanya nyoblas ah udah deh udah saya ke dokter deh kenapa? pengenponnya panas oh iya dikasih gini dulu obat penurunan panas ya bang? iya makanya temen-temennya makanya bukan yang mau jawab ya maaf ya wabuh udah panas banget nih udah bang dan juga iya saya juga karena belum menerima selamat karena si selamat sendiri belum ingin kita sambil nunggu hasilnya seperti apa? nah itu baru saya sebenarnya berani nih ngomong kan pada nanyainnya misalnya saya bukan ini belum berani terus saya banyak ngomong ini bang jadi trending topik pada akhirnya? ya karena topik temen saya kan tapi nyangka gak sih bang artinya sampai di titik ini suara bang yang paling sebenarnya belum titik ya iya masih penghitungan jadi masih koma ya belum sampai dua kelemah rat ya bang? iya kalau menurut mereka seminggu atau sepuluh hari kalau gak salah gitu penghitungnya lama ya karena kan pakai tangan ya jadi ya hitting tangan hahaha iya terima kasih